Intro Selamat malam pemirsa di rumah Saat sekarang ini kita bertemu lagi dalam suasana yang mencegah Suasana yang selalu membuat sebagai orang Allah Saya lagi bawain acara pak Saya lagi bawain acara pak Ada getaran-getaran Saya mohon kerjasama nyapa ya Tadi sampai mana saya pak? Sampai rumah Ya bukan Silahkan Kita bertemu lagi dalam acara setengah dua dunia Di sebelah saya sudah hadir soal seseorang yang selalu bisa melihat penampakan Ada pak? Bapak ada pak? Toilet mana mau kuncing? Saya pikir bapak sudah kemasukan Kebelet dingin Kebelet ya pak ya Bapak Ujeng Bustami Apa kabar pak? Alhamdulillah pak Menurut bapak bagaimana tempat ini apakah layak untuk bisa dijadikan uji nyali? Dan uji coba? Mungkin sebelumnya kita harus uji emisi dulu ya Supaya keadaan disini bisa saya sterilkan Sebelum anda uji emisi Anda sudah menguji hati saya dari tadi? Ya Dan setelah ini acara ini saya harap penonton semua cuci muka Karena? Kenapa pak? Apa? Karena apa? Biar gak ngantuk Saya pikir biar ini bebas Boleh saya terawang dulu? Silahkan silahkan Terawangnya dekat Bekasi gak? Ah terawang itu pak Saya merasakan ada aura kasih disini ya Oh Karena saya melihat penonton-penonton kita semua pada penuh kasih Selain aura kasih ada apa lagi pak? Selain ada aura kasih ada aur-auran Tapi saya juga merasakan sesuatu ini pak Ada getaran-getaran cinta dari bapak untuk saya Memang kadang-kadang antara getaran cinta dan juga getaran yang ada disini itu bersinergi Karena apa pak? Ya karena mereka bersatu Mendengar suara Ada yang buang gas pak? Ada apa pak? Ini asap udah mulai keluar Apa kabar pak? Baik, baik Ini adalah peserta ujinya dari kita Sudah siap? Saya bukan peserta Anda siapa? Keluarga disini Saya pikir mau ikut acara ini Bukan mau ikut? Bukan, saya baru pulang dari DJ Oh, dis joki? Itu dan Junaidi Ini acara apa? Anda saya lihat tenang sekali ya Padahal kalau saya lihat daerah sini kan cukup angker Sudah biasa pak, sini mah kita mah udah Malahan metukar-tukaran pin mas setan disini Cuman disini tuh hati-hati pak Suka ada penampakan-penampakan Atau gak suka ada orang kesurupan Kemarin saya lagi nongkrong disini Lagi nongkrong Tiba-tiba ada kakinya pak Kakinya gak napak Setan itu Saya perhatiin terus Perhatiin terus Itu setan Taunya tukang jahit keliling pak Bapak kan paranormal Coba bapak disini Coba saya sebagai mediasi Bapak yang masukin ke saya Begini ya Belum, belum, belum Belum, belum Baru selok Bapak belum diitulai pak Belum Saya kasih tau ya sobat Jangan sampai Sekali-sekali Bapak berdiri Di samping pohon ini pak Oh, karena ada setannya pak Kenapa? Karena ada setannya Takut rubuh Karena ini pohon udah tua Itu juga Tau kali cuma pak Ini sudah mulai masuk Kamu gak usah kuat Ini sudah mulai masuk Ini sudah mulai masuk Aku bisa ini Penunggu sini Saya baru bilang Saya baru bilang Ini penunggu pohon baru Langsung masuk Kalau kita bicarakan Saya coba komunikasi Silahkan Silahkan Kenapa dianggakan tau kita pak? Anda sebetulnya siapa? Anda sebetulnya siapa? Ajun Suling Jadi Ajun Suling ini memang dulu pernah mungkin Mendapatkan musibah disini Nah, dulunya pemain suling gitu pak Dulu pemain suling Pemain drum Pemain apa? Drum Kenapa anda Kenapa anda Anda sudah sadar Anda sudah sadar Makanya saya bilang hati-hati bicara disini Nah ini Ini binatang ini Ini setan binatang ini Ini setan binatang ini Ini setan binatang Setan binatang ini Enggak tahu saya kan nggak ingat pak, saya nggak ingat Endang stick itu gitaris bukan aim Keluar kamu, keluar Penggemar kali pak Mungkin, mungkin Keluar kamu, keluar, keluar Keluar, keluar Keluar OPJ nggak ada gua dah Udah keluar satunya Satunya udah keluar Kalau mau keluar lagi pasok dulu Bisa pulak-balik, pulak-balik begitu ya serem banget Nah emang begitu makanya Aduh, aduh Keluar 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 Pemirsa ya Hati-hati makanya Paranormal kita saja sampai bisa kerasukan seperti ini Tadi setan bango orang masuk tuh Setan bango? Tadi ya? Yang barusan Buahnya bango Buahnya begitu Emang disini setannya berbagai macam binatang Masuk, ini masuk, ini masuk Masuk, ini masuk Masuk setan Masuk angin, masuk angin Masuk, Pak Masuk, Pak Masuk SD ini Masuk SD Masuk SD ini Masuk SD ini Ada cacing masuk, Pak Oh, tidak lagi itu Tidak lagi itu Tidak lagi itu Tapi ini bener-bener Masih saya cacing Kalau enggak Kalau enggak? Kalau enggak? Kalau enggak? Mereka Ini gak bisa dikeluarin yang ini ya? ini susah nih berat ini berat oh jangan lakukan itu berat ini berat luar biasa ini lebih jago ilmunya lebih jago ilmunya ini dari aliran setan ular ini setan ular maksudnya siluman siluman ular suling ini pada ngapain saya narasi aja belum pada main Andi Mari ini nih Andre nih ini Pak emang ngapain katanya dunia dua dunia setengah dua dunia ratingnya lagi bagus mainin aja gitu saya harusnya narasi dulu ini ya saya kepengen jadi para hadirin gitu paranormal saya disuruh ini Pak jadi host tadi Pak juga Pak ini sini maaf ini daerah angker kemarin malam-malam saya lihat ada dua orang lewat yang satu napak satunya lagi enggak waduh setan itu Pak yang satu digendong bapak ini paling tahu daerah sini karena bapak ini lurahnya di sini saya warganya jadi lurahnya dia sendiri saya warganya sendiri cuman berdua disini orang dipilih aja sendiri mas saya miliknya juga diayak deh jadi anda warga baru nih kamu pernah ngeliat Anda warga baru disini warga baru jangan coba-coba lewat pohon beringin di sebelah sana ada apa-apa ada penunggunya sekarang udah nggak bisa lewat buntu apa serennya kamu sih kasih tahu pernah ngeliat putih-putihnya pernah sih Pak enggak pernah pindah-pindahkan enggak disitu aja disitu aja bahaya itu Iya apa itu belek saya mau narasin ayo ciloh ciloh kalau kecil kalau gede yang putih ciloh ciloh itu bahasa suna belek ah artinya ciloh bahasa suna Nah kalau yang gede itu goleh ini warga sini waktu itu pernah ngeliat dia putih-putih lewat ini biasa pocong-pocong-pocong-pocong bukan apa kucing kucingnya putihnya kuntulah saya mau narasin saya mau narasin acaranya disini aja biar eksis di segmen pertama kamu muncul ya ini udah muncul nggak pakaian begini ganti baju saya pak Hah saya sama nanti baju juga ya Oh bareng dong Bang ini juga aja apa ini dong sini aja ini udah saya mau narasi cuman sebelumnya saya akan membuka acara dulu buka aja dulu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pemirsa di rumah ceritanya saya hodamnya Oh pengawalnya selamat sore pemirsa di rumah dan selamat datang penonton di studio ini penonton ibu-ibu dari mana Bu Hai ngapain iya dari Tazik Malaya ade-ade dari mana ibu-ibu-ibu ibu-ibu yang sebelah kiri dari mana ini adik-adik masih ada lagi ada berapa kelompok Banjarman Banjarnegara Oh Banjarpatromat Banjarpatromat oke ibu-ibu dari mana Bu dari tadi oke sore hari ini operan Jawa akan membawakan cerita yang berjudul hari ini apa-apa Jawa akan membawakan cerita yang berjudul judulnya adalah misteri pohon keramat menceritakan tentang sebuah keluarga kaya raya namun apa yang terjadi mereka terlilit hutang dan ditagi oleh rentenir sehingga mereka pun jatuh miskin karena biasa hidup mewah akhirnya mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan harta kembali jalan pintas dan mereka menemukan sebuah pohon keramat dimana lucunya saya kan pohon keramat apakah mereka berhasil mendapatkan kekayaan kembali dengan jalan pintas pohon keramat mohon maaf itu kita lihat saja awal kisah kita mulai langsung dari TKP apa sayang kenapa sayang ini diutaku cuma 300 ribu nih tenang aja kamu tinggal bilang sama papa nanti papa transfer ke rekening listrik mau berapa mama mau beli apa mau beli ini kan handphonenya ini handphone bagus coba cek dulu masih bagus coba katro gini kelihatannya katro padahal macemen ini ini coba udah coba coba ganti 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 ih bapak punya bapak dengerin bunyi rusak lagi tak dulu bunyi bunyi kekuaran terbaru merknya cemeri ini juga baru apa Ani noki noki bapak bapak beli iya yuk baru mama sebetulnya hari ini mau ada acara kemana sih kalau gak ada acara mau ikut papa enggak mau dong mau ke itali mau ya mau dong bisa gak mau ke itali papa kenapa sih hidungnya kenapa kenapa kayak gini ini kenapa aku tahu aku tahu aku tahu pasti kena kena kotoran itu kan burung ya warna hijau warna hijau leho kamu sebelah sana dong biar romantis dong nanti aku panggil aku yang aku panggil dari sini ayang eh jangan kejauhan jangan ke sana mbak belasan keluar sini segini halo ayah 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 yaudah lagi handphone gambarnya yang ribet halo ya halo papa aku tak mengerti rindu yang tak pernah begitu hebatnya aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu meski kau takkan pernah tahu semua lalu ku sadari cintaku bernyeku sebelah sana suatu 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 mau pergi sebentar kamu jaga baik-baik rumah ya bukan-bukan dia udah nggak mau lagi jadi Ariel dia Andika kangen Ben maaf ini mesra banget ini ya istri saya coba tolong dibaca Pak ya disini masuklah Andre dan juga anaknya yaitu Mulan saya kalifikasi Pak ya tadi pas saya masuk yang manggil papaduan dia eh eh kan anak sama bapaknya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak sih ya bener-bener cuman saya dengan tadi aku manggilnya mamah lagi lo ngelayanin aja lagi eh ganti aja nih jadi pacar aja nggak bisa iyalah beningin begitulah wami piro saya itu kalau tahu hari ini mau syuting sama Mulan saya udah menyiapkan nama saya udah saya ganti jangan macem macem itu sendiri gara-gara syuting sama Mulan nama saya udah ganti Andre RCM republik cinta mati bapak anak bapak anak tolonglah tolonglah di coba diatur lagi yang baik diatur ya ini bapak anak ya nggak nggak maksud saya diatur supaya Assalamualaikum Waalaikumsalam eh mbah dateng dek ini bapak lu berarti mana cucu mohon maaf bapak saya udah nggak ada meninggal cucu enak banget mbah ternyata begini-begini udah tahu mas jailah anak-anak iya gua rasanya kurang main gua kurang pol kalau bapak amanah ya udahlah mbah sama cucu lah makin jauh ntar ada bininya udah ya udah ya udah halo salah bapak nggak begitu jawab ini nggak ada nggak ada yang telepon bapak iya putriku kamu tahu kan papa ini orang paling kaya di desa ini iya tahu dong lihat aku aja nih tuh liat liat nih liat nih liat nih iya rante sampai jalannya aja kaya gitu berat kamu tahu ini nggak sembarangan ini rante kaleng diskuit sebab kalau saya mau nyebut merek nggak enak ya kan ini saya dapat ini jauh jadi ya pokoknya nggak usah tahu loh ini mahal papa itu sehari itu mungkin bisa lima kali ke luar negeri iya 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 bukan bukan dong aduh ngacot iya 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 masa lu nggak kenal sama gua gua kan yang minjem duit sama lu iya iya lu minjem duit aja sombong lu lu yang minjem duit sama gua eh gua mau nageh sama lu mau bayar apa nggak kalau nggak ya udah nggak apa-apa Assalamualaikum kalau nggak saya saya minta waktu lah nggak bisa usaha lagi Pak Ilyt Pak Ilit sekarang lagi pergi ke banjaran lagi ketemu mantis saya masalah maha diri tolonglah saya dikasih waktu atau bisa aku tiasalah tiasa-tiasa walaupun digoda-goda tetap hutang-hutang terkecuali kalau memang Bapak memberikan kesempatan dia untuk saya soal itu gampang Bagaimana kalau kamu sama anak saya coba anak saya kebetulan masih kosong si jomblo emangnya rumah kosong kontrakin aja Bang ini trik doang trik aja nggak bisa nggak bisa bangang pakai tulang trik-trik nggak tahu aduh trik ikan itu gagus kalau tidak mau bayar hari ini saya panggil tukang pukul jangan begitu tolong tolong eh ah 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 eh eh dia katanya mama kutunggu jandamu lihat tulang tunggu ke ah ah eh V Rudy Rudy mood gue tau setau gue saya itu bukannya takut bang sama dia bang kenapa? gue cuman geli ini tai lalat ini tai lalat dari kuk lu tagih sama dia dia gak takut sama gue Tadu Tadu ini asli apa tambahan sih? bukan asli tambahan emangnya begitu ini tumor perut aslinya lu kasih pelajaran dia ya mulai dari hitung-hitungan sampai itu pengetahuan lain oke lu preman apa guru sih? tulang penguang keluarga mau bayar apa enggak? lu bilang dia belum ngomong nih suaranya pasti serem suaranya pasti serem lu mau gak tau gue yang ngedidik cari keluarkan suara lu biar dia langsung bayar hutang gimana seremnya? ayo coba lu takut kan? takut bagaimana? ngomong lu takut eh jangan dilihat dari ngomongnya baca dong bruh tulang huruf bang tulang penguang pari warga maaf bang tolong bang jangan main kasar bang jangan main tolong bang apa lo ngomong? iya saya minta waktu lah wop bap 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 bayar apa enggak? lo ngomong bayar apa enggak? bayar kalau nggak mau bayar kenapa urusan lo inget tulang punggung keluarga lebih serem dong lu harus lebih serem dong anak lu makan apa kalau lu nggak bisa nagi dia baca tulang punggung keluarga mau apa ayo tusuk 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 ayoo lu yang serem nih lihat gua lu mau bayar banget mau kenapa nggak dari tadi udah bawa tukang pukul lu baru sekarang mau bayar lu juga malah takut lagi bahwa kubuk dipakai-pakai disini lagi kamu pas Indonesia noong kubuk Harbi sebarang bukan Bisa sunah bisa nya biasa omong sunah Hai arek mayar moa menungguh meskipun meskipun dibayar sebarang 100 ribu ya 100 ribu tak ajak ngomong Sunda 100 ribu tak disunas tadi sudah lagi hutang habis dicungguh hai 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 ngomong-ngomong ngomong-ngomong habis hilat petang habis hilat petang hai 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 dadai kanan dadai ketan aja ngilat tepatai baik ayo ayo 1000 maka bisa 200g 200g kira-kira 100-500 kira-kira video diajak aja katanya gasain lo ayah gue deh enak 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 disini akhirnya Pak Andre karena banyak hutang membayar semua hutangnya dan jatuh miskin bagaimana kelanjutan ceritanya akan kita teruskan jangan kemana-mana tetap beberapa njaman live selamat menikmati biasa hidup kecukupan sekarang sudah jatuh miskin dan tuntutan sang istri pun minta kepada Andre untuk mencari uang kembali akhirnya ada satu tetangga yang mengajak Andre untuk mencari uang dengan cara yang tidak lazim yaitu cara muja di sebuah pohon geramat maukah Andre melakukan hal tersebut kita lihat langsung di TKP saya pasang mbak gua pengemis bukan jadi koplok orang ngeselin kita udah miskin makin dimain-mainin kayak gini hei saya tanya Mas itu ngemis kenapa pengemis bawa kaleng beginian pak mau minta-minta salah kalau bawa lemari berapa abang momon sekarang babel udah miskin laki lu gue ceritanya bini lu lu tadi mulan lu anggap bini padahal dia anak sekarang gua bini lu anggap anak mendingan lu jadi anak gua daripada bini gua emang kenapa jangan gua tiap malam sama lu kalau lu jadi bini gua emang kenapa sih kan biarin aja ya mules gua sekarang ngomong nanya sama lu jubaeda tadi mumul sekarang jubaeda nama bini aja pake lupa nama lu kan mumul jubaeda tuh kan abang kan udah kawin kita 25 tahun masih salah aja nyebut nama ayek emang nama lu siapa marjuki oh dikasih alhamdulillah terima kasih tuker pak tuker itu seribu saya nyari lima ratusan dua orang buat bayar malah ditukerin duit bang lu masih cinta gak sama gua kalau gua udah begini tenang aja bang ayo walaupun kita susah begini ayo tetep cinta kok bang abang tau pan duit pan gak dibawa mati bang tapi kalau gak ada duit berasaan mau mati loh bang lu mah begitu orang orang mah kalau udah jatuh miskin mah kurus lu mah makin bengkak patinu seneng bang ayo udah berusaha bang tapi ayo gak mau kurus tau gak kenapa kenapa biar nanti disangka gak susah bang tapi ayo bodoh bang bodoh bang bodoh bang bodoh bang bodoh bang pokoknya ayo pengen banget abang nyari duit yang bener bang tak gua ludahin lu ngambaknya biasa aja ini namanya juga kan bini begitu bang kalau laki kagak bawa duit pasti marah aja kesel aja bawa angin abang udah bingung perusahaan abang kan ada 14 deposito abang yang 50 miliar itu udah habis semua lu das apartemen abang yang miring udah abang jual juga abang perusahaan yang 14 iya terus apalagi deposito 50 miliar apartemen miring terus sama kan pake peci cek bang kenapa jadi namanya rumah begitu sih enggak nih bang udah deh ayo nih malu banget sama tetangga bang apa kata dunia bang ya kemarin sih abang udah mau kerja terus ya mana abang tolak kenapa emangnya itu suruh ngasuh anak ini kagak ngapi kalau cipang ngasuh anak ya 10 juta sebulan bagus bang ngasuh anak 20 juta apa cakep itu oh gua gak mau emang anak kenapa ya ya anak buaya makanya gua gak mau iya lu masih sayang sama gua kan aduh biar kata sekarang badan lu boiler gua mau tetep sayang sama gua bang kalau ngomong yang enakkan sedikit bang jangan pamun udah pada abis biar juga kata kita makan nasi sama garam doang bang iya tapi kalau tidur sama abang mau berasaan semuanya nikmat gitu iya 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 itu mah semua kagak akan berasa bang kalau berasanya tuh satu detik ketinggalan sama kehidupan abang ayo baru berasa bang lu pinter banget ngerayu lu itu iya iya Udah berapa kali kita jalan, ketemu selalu orang miskin. Haduh. Siapa yang miskin? Orang lagi makan pecel. Semangat deh. Ih, masih muda kok miskin. Kayak kita dong. Kayak. Eh, kamu siapa? Cikik, anaknya nih. Mami kan udah tua, kebanyakan uang sukapikun. Jangan sombong. Mendingan kita masih muda miskin. Daripada lo udah tua, PA. Jangan malu terlihat miskin. Malulah ketika pura-pura kaya. Tuh. Ilusi dandananmu, ketahuan kan kalau kita miskin. Kan kaya. Kan kaya. Mama kalau ngebut uang dimana. Kasih unjuk. Kasih unjuk orang kaya. Mami aku kemana-mana bawa uang. Tuh. Dimana? Dimana Mama taruh uang. Mami aku nalau uang disini nih. Disini tuh. Tuh. Jangan banyak-banyak ketahuan kalau ini lemak. Gak percaya. Gak percaya. Duduk aja. Duduk aja. Ngapain kamu berdiri. Gak percaya kalau situ orang kaya. Kenapa? Orang kaya masa anaknya pada pintilan begini, Pak Lanya. Ini kutir-kutir emas. Kalau memang ngaku orang kaya mana yang normal. Gak percaya dibuat baju. Gak tau. Kamu tau gak? Ini wangsit. Ini peninggalan cucuku. Tuh. Ayang. 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 Kayaknya gak berani nggalin apa-apa. Ayang. Duduk. Duduk. Udah bagus-bagus duduk berdiri. Ibu kesini mau menghina kita doang. Tegak balap. Tegak balap. Duduk. Ketawa orang kaya, Mi. Adakah? Ya ampun. Oke kita duduk. Oke. Duduk. Oke kita duduk. Lu guling-guling. Ayu. Ayu. Bagus-bagus. Kamu tau gak? Aku sama anakku ini, setiap keluar kampung, orang kampung tutup pintu semua. Oh. Karena anda kaya takut semuanya? Enggak. Aku pernah gila. Gila. Ya iyalah. Ya iyalah. Sembarangan kajam akan jadi orang kaya. Kenapa? Kalau gak ada orang miskin, anda gak akan jadi orang kaya. Lama-lama aku takut balokan dia. Iya ya. Nyari jalan lainnya. Ibu. Ingat ya ibu ya. Ibu jangan bikin orang miskin. Eh ibu. Emang lu anak gue. Sayang ibu. Biasa ibu antara otak sama mulut lama nyampainya. Ini ngobrolnya lama. Hebat nih bapak ya. Giginya bisa nunggu di mana-mana. Siapa? Oh jadi kamu manggilin tantemu? Ih. Kenapa? Itu? Tuhan santun orang. Mom minta maaf. Alhamdulillah. Dia udah sadar. Emang tadinya gila? Tadinya jalan, Reman. Reman. Halo. Sayang. Ini begini bu. Jalan ibu. Coba sadar enggak. Kenapa? Kenapa? Ini hari ini ada apaan sih? Tadi partok. Lu part sekarang dia. Gak apa-apa. Saya suka. Bapak sebagai haji harus banyak sabar ya. Ya kalau digetak begitu mah udah boro-boro haji. Sabar juga. Kamu orang gaya apa orang miskin? Sayap orang. Maksud situ apa? Minta maaf. Tadi kan saya denger nih. Tadi. Saya kan denger nih. Kenapa? Kenapa? Tadi. Saya kan denger nih. Ngomong apa? Tadi kan disini apa? Bapak tuh dihina. Patenya miskin. Oh iya terus? Saya mau kasih solasi, Pak. Solusi. 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 Kenapa? Mau kasih solusi apa? Apa? Kalau bapak mau kaya. Bapak ke pohon. Keramat aja, Pak. Ini kebawa. Di mana pohon keramatnya? Kenapa kita masih ke pohon? Di situ, Pak. Ntar kalau pindah kita segmen. Iya, iya. Bapaknya jauh. Kalau bapak mau kaya. Bapak kesitu aja. Yang sebelahnya. Ngapain malah tiduran? Itu. Iya, kita kesana ya, Pak. Iya, kita kesana ya, Pak. Iya, kita kesana ya. Iya. Ada sebuah pohon yang bisa membuat dia kaya. Benarkah? Kita akan lihat. Dan kemana-mana. Tetap berapa panjang malam. Minggu, ayo nampak. Tidak ada sebuah pohon yang bisa membuat dia kaya. Tidak ada sebuah pohon yang bisa membuat dia kaya. Tidak ada sebuah pohon yang bisa membuat dia kaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 nanti saya tanya keluar ya jangan mbak jangan mbak jangan mbak juga ceri belnya gimana enggak jadi duk-duk-duk-duk memperunft bang kita pula-pulanya nggak lihat ya Mbak ada apa Mbak ada apa Mbak kok ribut banget Mbak ini keluarga saya lagi main-main kamu sudah menyiapkan semuanya sudah mbak ada burger ya bagus ada pizza Twitter mah apa mbak Twitter mah Twitter etnya Sulep dikitil ayam-ayam ayam minta ayamnya dong itu lagi itu ada lagu lalu terbayang wajahmu dan aku gak tahu siapakah dirimu kan ternyata si pimpin anaknya ke wajahmu dan aku memandangku keselamaran kembali yang setia di antara mereka ku pilih rumah karena dia senang wanita piang semua menjelaskan air terima kasih mati kamu datang lagi kembali ya ngapain 10 hari lagi 10 hari lagi apaan sih orang tangan gue disini dari mana masih gadis ini masih banyak abon begitu 10 hari lagi kamu bakal kaya hai 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 ya hai 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 Sini, sini, sini ngobrol disini. Bahasa Inggris, ya nggak ngerti. Nggak ngerti, lo. Nggak ngerti, lo. Kalau nggak salah, ini bahasa Inggris keraton. Eh, udah lama di Inggris? Apa? Udah lama. Papi mami, papi di Austria, mami di Australia. Situ lahir di mana? Di si Koko. Kolera mana? Ya udah, makasih ya. Makasih, ya. Oke. You won! Dijanjikan sepuluh hari lagi harus datang ke pohon ini. Apakah akan bertambah kaya? Andai akan kita lihat dan di mana-mana. Tetap. Berapa-berapa Njawa? Jawa! 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 kembali pohon dimana ia minta kekayaan sementara itu anaknya Mulan diejek-ejek oleh cika anak orang kaya kita lihat aja langsung di TKP nih kita kan masih kaya ya masih bura-buranya kaya juga orang nggak percaya kalau kita kaya kita kaya kita orang songong hidup nyari dosa terus ya kita nih kemana-mana ngejekin orang mumpung kaya itu anaknya orang miskin iya gue mah bukan mainan gue nih mainan gue itu mah kecil emang kamu bisa bedain mana gas tabung mana saya eh jangan senyum ya kamu anaknya orang miskin kan siapa bilang siapa bilang emang miskin enggak buktinya sih lebih keren keren mana saya sama ini pasti dia dong jawabannya gitu ya iyalah gue juga lama-lama nggak mau jadi orang kaya kamu aja aku miskin aja iya udah nggak punya apa-apa tuh ya nggak punya apa-apa kayak kita dong iya udah nggak makan belum makan ya manis belum makan ya haha hari nggak makan sikri orang kaya 5 hari nggak makan nangis kan orang kaya tiap hari makan gak takut gemuk lagi makan dong kayak kita makan basah sama gerobah-gerobah siapa yang bilang kamu miskin kurang kurus kamu ya akhir-akhir mendingan aku miskin aja kita lagi kita kaya katanya monyetor minta dong kaya tuh kerja ngapain minta-minta uang kok sama pohon kita jelas makanya ada usahanya nalu kayak nih merah tuyul salah salah kali ini tuyul ini gua kalau dia mau nyari duit kan dia di kamar depannya lilin aku keluar kalau mulai asik nih kamulah makhluk Tuhan yang terindah yang paling gede orang tidur sih ini ada tips nih apa mau ngurusin badan kan sebenarnya makan banyak itu gak apa-apa asal jangan ditelen sini kurus ini yang merendah aku miskin aja mami kaya ini anakmu bau kenal pot ayolah pak kita ke pohon pak ayolah kita ke pohon let's go kita jauh nari duit di pohon jauh 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 nih lihat nih tuh tuh lihat pak waduh ini apa namanya pak kotoran kucing bukan bapak mas batangan mas batangan ini ada duit ada mas batangan oh kita kaya pak kita kaya berarti dukun itu hebat 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 mbak duk gak boleh super punya aku gak boleh kita mau mbak sini kita gumpang ayah mbak mbak eh mbak ini pada ngapain kumpul disini mau minta uang ke pohon iya makasalah musrik itu tidak boleh minta itu sama Allah sama yang di atas jatai alatnya pindah-pindah mulu mbak gimana nih mbak urusannya mbak apa ini urusan gimana nih emang lu tahu siapa yang disini bukan itu kan ceritanya lu nggak tahu lu mukanya mirip lebeda kalau itu kan panjang ini nggak ada justru saya udah menadarkan adek saya yang rambutnya panjang itu dia itu orangnya benar bapak ditipu cuman udah hal udah nggak begitu lagi cuman sih itu adanya itu yang nyuruh nih dia otaknya itu dia jadi segala sesuatu semuanya itu yang nyuruh dia silahkan anda yang punya amarah atau apa mau melambilkan ngomong apa-ngomong bahasanya kok ketawa saya bisa keluarga tolong ini gimana nih sebotolnya kita nih sengaja begini biar tuh Bapak jangan sombong karena Bapak jadi orang kaya itu sombong ternyata Pak Andre dikerjai oleh orang-orang yang merasa dendam dengan pandai karena waktu ia kaya ia kurang bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya apalagi ada tetangga saya yang minta tolong kasih itu akhirnya Pak Andre pun sadar bahwa ia Pak sebenarnya saya disuruh sini ngapain kayaknya kenapa jadi seperti ini kenapa jadi seperti ini maksudnya Pak jadi begini Pak Bapak kenapa disesul kemari Bapak itu karena itu Bapak waktu Bapak kaya Bapak Bapak sombong Pak ceritanya bukan begitu dia miskin cuman dikerjain sama orang gitu dimanfaatin orangnya cuman dia sombong sama aja sama aja kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang berada di tempat dan juga penonton kami mohon maaf tasik masih tasik panjang patroman panjang patroman panjang luar biasa luar biasa belasan aja ke sini ke bawah lagam saya mau nutup lebih enak luas tapi enak kan disana yuk kameranya kasihan ini ada satu dua tiga main ini eh eh saya disini yang menutup ya orang lain mah udah maghriban masih aja main bola itu ngampir udah seretnya masih aja memang terima kasih pada semuanya kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata apapun tingkat laku kita yang kurang berkenan di hati anda disana gunung disini gunung di tengah-tengahnya pulau Jawa wayangnya bingung lah dalangnya lebih bingung yang penting bisa ketawa